selanjutnya yang mau saya kasih tau adalah misalnya saya terbiasa untuk modding itu dengan tulisan yang besar-besar kalau ini tulisannya terlalu kecil untuk saya jadi sublime text punya fasilitas memperbesar dan memperkecil huruf dengan menekan tombol ctrl lalu tekan tombol plus atau minus yang ada di keyboard kalian ya jadi ctrl plus untuk membuat tulisannya besar ctrl minus untuk membuat tulisannya kecil jadi misalkan saya sukanya tulisannya cukup besar seperti ini jadi kalian juga tinggal cari aja ukuran font yang sesuai dengan keinginan kalian misalkan saya akan pilih yang seperti ini itu ya ctrl plus dan ctrl minus lalu selanjutnya kita akan coba kustomisasi juga hal lain sublime text itu punya yang namanya skema warna atau color scheme jadi kalian bisa ke menu preferences di atas ini lalu kalian pilih color scheme nah color scheme ini untuk mengganti tema dari warna yang ada di sublime text kalian bisa lihat ini ya tema warnanya backgroundnya hitam tulisan html nya merah atributnya hijau value nya kuning kalau kalian gak suka dengan itu atau gak cocok kalian tinggal ganti preferences color scheme tinggal pilih aja ini ada cukup banyak yang dikasih dari si sublime text ya misalnya kita pilih yang lain kita pilih cobalt nah dia berubah pilih yang lain saya sering gunakan adalah yang ini yang solarize light ya jadi ini cukup terang silahkan dipilih skema warna yang menurut kalian paling cocok untuk kalian karena tiap-tiap orang itu beda ya selanjutnya nah ini perubahan yang kalian lakukan itu disimpan oleh si sublime text itu ke dalam setting ya jadi kalau kalian klik preferences jadi kalian bisa lihat ada 3 buah yang harus kalian perhatikan adalah yang default dan user aja kalau kalian klik default itu nanti akan membuka ini gak usah bingung dulu kalian akan membuka file dari si sublime text dimana dia menyimpan setting default nya bahwa font size default 10 yang awal tadi kecil nah ini gak bisa kalian ubah kalau kalian coba klik lalu delete itu gak bisa karena ini setting default kalau kalian ingin mengganti default dari tulisannya itu kalian gak ke setting default tapi kalian pilihnya yang preference user nah ini punya kalian ini kalian bisa lihat otomatis dia sudah punya color scheme yang kalian pilih tadi lalu dia punya font size ya yang kalian pilih juga ini kalau saya tekan ctrl plus berubah tuh ya font default nya ctrl minus berubah juga kalau kalian ingin mengganti yang lain kalian bisa lihat di setting default nya apa yang bisa kalian rubah yang selalu saya rubah adalah kalau kalian ke setting default lalu scroll ke bawah cari yang namanya line padding ini ada line padding top line padding bottom ini fungsinya untuk memberi jarak antar baris ya caranya kalian copykan aja baris ini ya line padding top kalian tinggal tambahkan setting yang tadi line padding top lalu satu lagi adalah line padding bottom nah ini biasanya saya ganti font nya saya sudah cocok 14 tapi line padding top nya biasanya saya ganti jadi 4 bottom nya saya juga ganti jadi 4 ya kalau saya save kalian lihat sekarang dia nambah tuh jaraknya ini saya seneng kasih line padding supaya apa kasih ruang bernafas untuk kode kalian ya kalau saya kembali ke sini sekarang jadi ada cara gak terlalu dempet ya jadi itu kalian bisa lihat konfigurasi default nya apa saja yang ada disitu ini ada komentarnya juga kalian bisa baca ya kalau ada yang ingin kalian rubah silahkan copykan ke yang user ya jadi ini adalah konfigurasi dari sablan text nanti mungkin kita akan belak balik ke sini di video-video selanjutnya kalau kita membutuhkan ya oke sampai sini dulu tentang konfigurasi kalau ada yang bingung atau mau ditanyakan silahkan komentar aja di bawah video ini atau kalian bisa kirim email ke kita di facebook atau di email nanti akan kita coba jawab ya baik terima kasih atas perhatiannya saya Sandika Gali sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati